Binatang hutan Oke, hari ini kita belajar binatang hutan ya teman-teman ya Ini dia, binatang cita Binatang cita adalah binatang Oh, serem sekali ya suaranya Oke, binatang cita adalah binatang yang menyerupai kucing besar Dengan bulu berbintik ya teman-teman ya Ini adalah kita membahas binatang hutan dulu ya Oke, selanjutnya ada apa lagi ya teman-teman ya setelah cita Berang-berang Oke, ini dia berang-berang ya Suaranya berang-berang seperti itu Dan binatang ini ya Binatang menyerupai kucing juga hidup di air dan makan ikan Oke, itu dia Binatang hutan yang kedua Ada berang-berang Ada banyak banget ya binatang hutannya Tapi kita bahas sedikit dulu ya teman-teman ya Itu binatang kedua berang-berang ya Ini dia gambarnya Terus kita lanjut ke binatang selanjutnya Ada binatang apa ya teman-teman ya Katak Nah, itu dia Katak dan suaranya ya teman-teman ya Suara katak seperti itu Kok, kok, kok Oke, katak ini adalah binatang anfibi ya Pemakan serangga yang hidup di air tawar Atau di daratan juga bisa ya teman-teman ya Terus kulitnya juga licin teman-teman Kaki belakangnya lebih panjang daripada kaki depan Terus pandai melompat dan berenang ya teman-teman ya Oke, selanjutnya ya Setelah katak kita lanjut ke binatang hutan berikutnya Ada apa ya Koala Oke Itu dia suara koala Oke, koala adalah beruang ya Beruang berkantong yang suka memanjat Panjangnya sekitar dua kaki Dengan telinga besar dan berbulu Berwarna abu-abu Memiliki kuku tajam Hidup sebagai binatang malam Makanannya daun Ekaliptus Itu dia koala ya teman-teman ya Oke, selanjutnya Binatang hutan keberikutnya yang keempat ya Ini yang ketiga Kita lanjut yang keempat Ada apa ya teman-teman ya Mari kita lihat Ko Daniel Oke, itu dia ko Daniel dan beserta suaranya ya Suaranya ko Daniel seperti itu ya teman-teman ya Bisa dilihat pada gambar ya Binatang mamalia yang hidup di sungai Merupakan hewan terbesar setelah gajah ya Ini bidang kedua setelah gajah yang besar ya Setelah gajah dan badak ya Oke, selanjutnya lagi setelah ko Daniel Ada binatang apa lagi ya teman-teman Ayo kita lanjutkan Laba-laba Iya, ini binatang hutan Ini ada di hutan juga ya Laba-laba yang besar seperti ini ya Serangga besar berkaki Ada juga yang kecil ya Yang di rumah-rumah itu ada Tapi yang di hutan ini seperti pada gambar ya teman-teman ya Bisa dilihat ya Serangga besar berkaki Berwarna abu-abu Ber Itu hitam-hitaman ya teman-teman ya Menjalin Jaring benang Sutra dari perutnya Yang berfungsi sebagai penangkap mangsa Wah, ini dekat sekali ko laba-laba yang ini ya teman-teman ya Ini biasanya memang di hutan-hutan ya Di atas pohon mangga juga ada ya teman-teman ya Oke, selanjutnya setelah laba-laba Ada binatang hutan apa lagi ya teman-teman ya Kita lanjut ya Landak Oke, ada landak ya teman-teman Ini landak ini teman-teman harus hati-hati Jangan menentuh ya Ini durinya itu wah Menakutkan ya Kalau teman-teman lihat ya Tapi memang agak jarang sih Sekarang yang punya untuk di rumah-rumah gitu ya Binatang yang koliknya berduri panjang dan runcing ya Jadi buat teman-teman ya Seti-hati ya teman-teman ya Kalau ketemu landak Saber bahaya Tapi ini sekarang sih Jangan jarang ya Orang rumah dulu banyak yang punya Sekarang udah banyak punya di hutan aja Oke, selanjutnya ya teman-teman Ada apa setelah landak? Monyet Oke, ini monyet Itu dia suara monyetnya ya Oke, teman-teman ini monyet ya Minatang berbulu dan berekor panjang ya Kulit mukanya tidak berbulu Begitu juga telapak tangan dan telapak kakinya ya Mungkin teman-teman udah pada tau ya Kalau monyet ya Sering kita jumpai ya Nah, ya Itu ya Kalau di Bali sih di pulaki banyak ya Kalau di tempat teman-teman ya Oke, selanjutnya teman-teman ya Setelah monyet ada binatang apa lagi? Rakun Oke Wesh Itu ya suara rakun Kalau malam-malam itu serem Bikin takut kita ya Oke, rakun ini berbulu kecoklat-coklatan Ekornya berbulu lebat ya Panjang dan bergelang-gelang hitam Muka rakun ditandai dengan bulu hitam Di sekeliling matanya Sehingga tampak seperti topeng Wah, seram ya teman-teman ya Oke, teman-teman ya Setelah rakun ada apa ya Tidak di suara rakun seperti apa Teman-teman juga udah tau Oke, kita lanjut ya teman-teman Ke binatang hutan berikutnya Rubah Oke, itu dia ya suara rubah Dan itu dia Ada rubahnya juga ya Tambah rubahnya seperti itu Rubah ini binatang sejenis anjing ya teman-teman ya Bermocong panjang pemakan daging ya Oke, anjing Tapi bentuknya tuh lebih Gimana ya Lebih keren aja Lihatnya kita ya teman-teman ya Oke, teman-teman Selanjutnya Setelah rubah ya Binatang hutan apa lagi Yang ada Mari kita lanjutkan Tikus Nah, itu dia tikus ya teman-teman ya Kalau tikus sih semua orang udah pada tau ya Di rumah-rumah kita juga tau ya Tapi lebih banyak lagi adanya di hutan ya teman-teman ya Oke, tikus ini adalah binatang pengerat ya Termasuk suku Muridae ya Merupakan hama yang mendatangkan kerugian Baik di rumah maupun di sawah Berbulu Berekor panjang Oke, itu dia ya Kalau tikus teman-teman udah pada tau semuanya Dan suaranya juga kayak gimana Udah tau Selanjutnya Kita lanjut ke binatang hutan berikutnya Tupai Ada tupai teman-teman ya Nah 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 Nah, itu dia suaranya Oke, itu dia suara tupai teman-teman Ya Kita biasanya seling lihat di pohon kelapa Kalau di rumah ya Sekarang sudah agak jarang Kalau dulu sering banget ya Oke, binatang pengunggis buah-buahan Ya bener ya Biasanya di buah tupai itu di lubangi Dia suka sama buah teman-teman Bulunya halus ya Berwarna kuning atau coklat Hidup di atas pohon Ya bener banget ya Loncat kesana kesini ya Seperti sun gokong Oke teman-teman ya Kita belajar sedikit aja dulu Oke, sampai jumpa di Sampai jumpa di video berikutnya ya Teman-teman ya Itu dia Binatang hutan Dadah bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya ya